Pak Jokowi yang begitu banyak masalah, doa yang saya dengar hanya dua kalimah atau tiga kalimah. Selamatkan Indonesia. Selamat menikmati. Saya pertama kali memandang yang namanya Pak Jokowi itu di tengah-tengah pengajian Beningati itu. Orangnya sangat-sangat sederhana, jadi siapapun itu tidak merasa canggung untuk ketemu beliau. Di antara yang lucu itu saya itu pernah janjian Soto di Sotonggading, terus Pak Jokowi datang, beliau nggak tahu kalau saya di situ, akhirnya saya bayarilah. Tapi nggak tahu kalau saya bayarilah. Setelah diberitahu yang melayar saya, dia ngebel saya. Gus, terima kasih loh Gus, kok bayar ini pun tahu Gus. Saya jawab, ya sekali-kali rakyat diajak ke pejabat. Dia ngakak-ngakak gitu. Setelah itu, dia pesan, ya terima kasih Gus tapi jangan dijadikan bahan pengajian. Pemberian beliau kepada saya yang tidak bisa saya bayangkan itu, itu umroh itu. Itu asal mulanya kampanye Pilpres kedua di stadion. Akhirnya Pak Jokowi, sangking senang saya, saya juga manggil, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Tapi nggak digagas, karena nggak dengar mungkin ribuan orang. Sudah, saya sudah pupus. Nah, belakangnya beliau itu ada Pak Rudy. Saya manggil Pak Rudy. Pak Rudy, Pak Rudy, bagus. Beliau lari. Pak Rudy itu lari, ngoyak Pak Jokowi itu. Beliau mengatakan Gus Karim. Pak Jokowi kembali. Nah, Pak Jokowi itu tidak mengatakan apa-apa. Duding ke barat. Saya dingkluk. Ye. Pada saat itu. Dua hari kemudian, saya dibeli sama Pak Pak. Terus, saya disuruh sama Bapak, Gus Karim, dalam waktu dekat ini suruh. Dereke beliau untuk umroh. Bukan saya raget. Belum diberitahu lah, Gus. Belum. Katanya di stadion itu sudah. Oh, Pak Tuhan. Beliau cuma duding ke barat. Itu maksudnya umroh, Gus. Oke. Terus berangkat. Itu ya masyarakat luar biasa. Saya melihat Pak Jokowi di dalam Ka'bah, di dalam makam Rasul itu begitu khusuknya. Kalau saya di depan Ka'bah, itu kan permintaannya luar biasa. Dadukanlah saya ketua RW. Dadukanlah saya. Tapi Pak Jokowi yang begitu banyak masalah. Banyak sekali PR-PR. Doa yang saya dengar hanya dua kalimah atau tiga kalimah. Selamatkan Indonesia. Pak Jokowi itu dengan ibunya luar biasa. Taatnya, takzimnya, memuliakannya. Saya buatkan puisi dulu itu, Pak Jokowi. Pak Jokowi dulu kau tukang kayu. Akhirnya menjadi arti satu. Setelah arti satu menjadi DKI satu. Sekarang RI satu. Tetapi dibalik kesuksesanmu. Ada orang yang lebih sukses. Ibumu. Saya begitu. Saya sampai waktu itu nangis. Dan itu spontanitas saya. Nah, itu saya dipanggil Pak Jokowi beberapa. Terima kasih puisinya. Memang saya bukan apa-apa dengan ibu saya. Pak Jokowi, Pak Jeningan telah membantu kami semuanya. Perhatian Pak Jeningan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.